Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak untuk percobaan fotosintesis kita kembali menggunakan lab virtual. Lab virtual ini nanti ketika kamu mengklik link yang ada di LKS, kamu akan bertemu dengan tampilan gambar seperti ini. Nah penjelasannya adalah di sini ada tanaman elodea atau tanaman hidrila. Kalau di Indonesia tidak ada elodea tapi yang ada hanyalah hidrila. Diletakkan di dalam tabung reaksi yang berisi air. Kemudian ini ada penggaris, penggaris ini mewakili simbol dari jarak. Kemudian ada cahaya, cahaya lampu. Nah caranya bagaimana? Jadi kamu nanti mengukur jarak cahaya dengan laju fotosintesis. Ini jarak cahaya bisa kita majukan atau kita mundurkan. Nah ini mundur bisa kita optimalkan berarti jaraknya adalah 100. Kalau kita paling jauh, jarak terjauh adalah 200 meter. Nah sekarang apa yang terjadi? Kita akan melakukan praktikum dengan cara kita klik yang start di sini. Di sini ada jam untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada penghitung jumlah gelembung. Karena yang nanti kita akan menghitung adalah jumlah gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman elodea ini. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah yaitu kita tekan counter ini. Tapi sebelumnya kita reset dulu jamnya supaya dia diangkat 0. Awal mula kita percobaan kita harus memulai pada angka 0. Kita reset, kemudian kita tekan counter, kita mulai menghitung. Gunakan tanda plus setiap kali ada gelembung yang keluar. Nah ini kan satu gelembung lagi kita tekan, satu gelembung lagi, satu gelembung lagi. Terus ada satu gelembung lagi, satu gelembung. Ada satu lagi dan pas di angka tadi 30, berarti jumlahnya adalah 9 gelembung per 30 detik. Nah kita kalikan 2 supaya kita mendapatkan waktu 1 menit. Maka jumlahnya adalah 18. Catat data hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan yang ada pada LKS. Kita kembali, sekarang bagaimana kalau jaraknya kita dekatkan menjadi 180. Kita kembali ke start, kemudian kita reset kembali dulu, baru kita counter. Nah setiap kali gelembung yang keluar itu kita hitung. Nah ulangi langkahmu itu setiap kali langkah yaitu bergeser 20-20. Sekarang kita di angka 160. Kemudian lakukan lagi, hitung lagi, dan seterusnya. Nah sampai ke cahaya yang 100. Nah ini bagaimana kita lihat. Ini kita tekan counternya, kita hitung. Nah ini jadi semakin kalau kamu lihat ini juga kamu harus hati-hati karena jumlah gelembung yang dikeluarkan semakin banyak. Jadi harus berhati-hati. Nah itulah petunjuk untuk cara bagaimana kamu menggunakan lab virtual fotosintesis. Silakan mengikuti petunjuk yang ada pada LKS yang sudah di-share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.